Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di resensi podcast Yang membahas isu-isu aktual berasakan pendekatan Literatur berbasis argumentasi Nah sekarang kita membahas tentang Kita membahas tentang Tema Mengenai seberapa maksimal Manfaat hidup minimalis Jadi kayak ada kontradiksi Itu kita sengaja supaya temanya agak menarik Nah di buku pertama tadi Ancat telah mengaparkan Seni hidup minimalis dari penulis yang sama French and Jay Dan di buku yang kedua adalah buku terbaru dari French and Jay yang berjudul Seni membuat hidup jadi lebih ringan Nah Jika tadi Anca mengutip Resentor Ardiansa mengutip Al-Quran Al-Arab 31 bahwa Allah tidak menyukai Orang yang berlebihan Orang yang berlebih-lebihan Atau dalam bahasa Dalam bahasa Fikihnya disebut sebagai Mubazir Bahkan di buku yang menurut saya buku terbaik yang saya baca tahun 2019 Nanti kita akan sebar podcastnya 12 buku terbaik yang saya baca di 2019 Ada 12 buku itu yang pertama 50 dosa besar Nah disitu salah satu dari 50 dosa besar adalah Mubazir atau bergaya hidup berlebihan Nah jika Saudara Anca tadi mengutip Al-Quran Izinkan saya kutip Pancasila Bukan Saya mengutip Pancasila Nah mengutip Pancasila Specifically di Butir kelima Sila keadaan sosial Itu disebutkan bahwa Pancasila itu salah satu butirnya Tidak menghendaki bergaya hidup mewah-mewahan Atau bergaya hidup boros Nah Hal itu pula yang mendasari kami Untuk kemudian Mencoba mengaparkan tema Yang kata Anca tadi lagi-lagi Sudah viral Sudah booming Sudah hang on di sosmed Atau di kehidupan kita sehari-hari Bahkan Radita Dika Juga salah satu orang yang bergaya hidup minimalis Nah apa itu bergaya hidup minimalis Apa bedanya juga dengan buku yang pertama tadi Sama-sama karangan Francine Jay Mari kita bahas Nah Profil bukunya Ini ditulis oleh Francine Jay Pada tahun 2019 Terjemahan Indonesia Bulan Desember Itu artinya baru sekitar sebulan Dia terbit Tetapi Terjemahan aslinya Itu sudah dari tahun 2010 Itu artinya kita sudah mengalami lagi gap Selama satu dekade Atau sepuluh tahun Makanya Indonesia itu baru viral Padahal di barat sudah lama sekali Nah ditulis Diterbitkan oleh Grand Media Pustaka Utama Atau GPU Nah ada pun subjudul yang diambil oleh Francine Jay Adalah Sederhana Damai dan Bebas Stres Ini pula yang membedakan Buku kedua dari Francine Jay Dengan buku yang pertama Seni Hidup Minimalis Yang sempat saya baca Karena saya juga sempat baca buku ini Seni Hidup Minimalis Dia hanya lebih kepada Lebih kepada barang Walaupun ada juga gaya hidup Di akhir-akhir Sekitar beberapa bab akhir Beberapa subbab akhir Tapi dia umumnya lebih kepada Bagaimana gaya hidup yang Lebih minimalis Walaupun tadi sudah ditambahkan oleh Saudara Anca bahwa Ini bukan cuma barang Tetapi Gaya hidup Nah makanya judulnya Seni Hidup Minimalis Bukan seni Menata Barang Minimalis Jadi dia seni hidup Walaupun dia Pekerjaannya Francine Jay ini Adalah desainer interior Nah jadi di buku ini Di seni membuat hidup Menjadi lebih ringan Bukan cuma berbicara Kesederhanaan Seperti di seni hidup minimalis Tapi juga berbicara Tentang kedamaian Pikiran Dan bebas stres Dalam situasi sosial Saat ini Nah Di Sepanjang bab-babnya ini Yaitu empat bab Itu dipaparkan Mengenai bagaimana itu Menata barang Secara sederhana Bagaimana hidup damai Dengan pikiran Dari mana bebas stres Dalam ruang sosial Nah empat bab itu Kemudian tersebar Ke dalam 321 halaman Nah empat bagian itu Masing-masing Satu Meringankan isi rumah Bagaimana kita ringan Isi rumah Menjadi lebih sederhana Yang kedua Meringankan langkah Dalam kehidupan kita Bertetangga Dan Dalam lingkup sosial Kemudian Meringankan kadar stres Dan Meringankan jiwa Ini dalam lingkup Kedamaian batin Jadi ada 3 hal yang dibahas Yaitu Sederhana Dideliver ke Bab Meringankan isi rumah Damai Dideliver ke Meringankan langkah Dan Bebas stres Dideliver kepada Bab Meringankan kadar stres Dan Meringankan jiwa Mari kita bahas Satu-satu babnya Nah Di bab pertama Meringankan isi rumah Bagaimana cara Untuk meringankan isi rumah Walaupun sudah dijelaskan Lebih detail Disini hidup minimalis Francine J Mengulanginya secara Singkat Di dalam buku Seni Membuat hidup Menjadi lebih ringan Yang pertama Mulai dari nol Mungkin kita akan berpikir Wah gimana nih Mempereskan rumah Semuanya Saya suka gitu Ini barang dari mantan Ini barang Barang warisan Orang tua dulu Kemarin kita beres-beres rumah itu Waduh ada keramik yang Tidak ditahu Ini keramik peninggalan Apa Majapahit Atau Sriwijaya Atau ini Arca Atau Stupa Atau apa gitu Tapi tetap juga Mau dipertahankan Padahal Barang menurut tadi Saudara Ancai Mengutip Seni hidup minimalis Bisa menjadi Barang fungsional Barang Dekorasi dan barang Emosional Emosional itu mungkin ya Lukisan Atau pemberian bunga Dari mantan Kalau dekorasi ya Horden dan sebagainya Barang fungsional Bisa jadi kursi Mija Tapi Kursi dan meja Di saat yang bersamaan Bisa menjadi Cuma barang dekorasi Kalau tidak fungsional Kalau dia tidak fungsional Dia bisa turun Grade-nya menjadi Cuma barang dekorasi Atau bahkan Barang emosional Kalau katanya Ritedika Saya akan membuang Semua barang Yang mana barang tersebut Tidak menari-nari Di depan saya Dalam artian Tidak membuat saya happy Dia akan Jual Bahkan Jam-jam Ritedika itu Dijual semua Tinggal satu Tinggal satu aja jamnya Ketika ditanya Kenapa jamnya ini Tidak dijual Dari sekian belasan Jamnya dijual Dia bilang Kalau jam ini Selain dia Saya suka Dia juga Bertahan sangat lama Bahkan Kalau bisa jam ini Bisa Saya bawa Sampai saya meninggal Atau saya wariskan Ke anak cucu saya Itu artinya Beli barang Yang daya tahannya lama Bukan karena nilai sosialnya Daya tahan Dan tentunya Pasti nilai fungsinya Itu barang Nah Kembali kepada bagaimana Meringatkan isi rumah Mulai dari nol Kasih keluar semua dulu Keluarkan semua dulu Keluarkan setelah kita keluarkan Kumpulkan dan kelompokkan Kelompokkan menjadi Barang yang digunakan Barang yang ditunda Dalam artian Bisa digunakan Bisa tidak Ditaruh di karton Barang tunda Dan barang yang memang Harus keluarkan Yang dikeluarkan ini Bisa banyak hal Apakah mau dibuang Di tempat sampah Mau disumbangkan Atau bahkan dijual Orang-orang tertentu Yang punya pemikiran ekonomis Pasti dia mau jual Orang yang berpikiran sosial Itu cuma dia sedekakan Orang yang gak tau Mau ngapain Dia buang aja Nah itu Kumpulkan dulu Dan kelompokkan Kemudian kurasi Kurasi artinya Pilih Kita kuras nih Yang mana mau kita Kasih masuk kembali Mana yang kita Tunda Mana yang kita Keluarkan Nah Kemudian kotak Yang mau dikeluarkan Kasih masuk Di kotak barang keluar Dia memang mau dikeluarkan Sementara kotak yang Barang ditunda Itu kasih masuk Kotak barang tunda Kotak barang tunda itu ya Semacam karton Ya kotak Kotak yang ditaruh Di tempat penyimpanan Garasika Atau apapun itu Nah Sehingga Barang yang ada di luar Itu hanyalah Barang yang memang digunakan Kalau gak digunakan Tapi masih kita Sayang gitu Kalau dibuang Kasih masuk Kotak barang tunda Kalau tidak ada gunanya Sama sekali Dalam artian dia itu Wishful Itu kasih kotak barang Keluar Kotak barang keluar Itu artinya Ya bukan berarti Kita buang-buang barang Enggak Bisa aja kita sumbangin Bisa aja kita jual Seperti kata Anja tadi Dalam Akronim Streamline Kalau ada barang Masuk Harus ada Satu masuk Satu keluar Itu aja sederhananya Kemudian Tata dan susun Kalau sudah kita tahu Yang mana mau kita masuk Tata kembali Dan susun Dan kemudian Sempurnakan lagi dia Sempurnakan penataannya Dan kita harus Mengambil kendali Bahwa Kita yang punya itu bar Yang punya barang Seperti tadi Anja Guna Apa Tempatkan barang itu Pada tempatnya Nah itu kita harus Kembali Kendali Jangan misalnya Jeket ditaruh Di tempat Helem Kan biasa gitu Helem ditaruh Di atas Rak sepatu Itu bahaya Yang begitu-begitu Padahal harus ditempatkan Sesuai pada Tempatnya Sepatu dijadikan Helem Helem dijadikan Sepatu Nah gitu Tapi tahan diri juga Dalam artian Kalau tadi kita Sudah belajar Tentang Satu barang keluar Satu barang masuk Kita harus tahan diri Untuk tidak memperbanyak Barang masuk Even itu undangan Undangan pun dibahas Disini Undangan dia itu Barang masuk Berapa banyak Undangan yang masuk Tanpa kita sadari Tapi tidak keluar Dia ada di rak Dia ada di laci Struk juga Struk Struk pembelian Itu ada semua tuh Bahkan kebanyakan di dompet Mungkin kita merasa bahwa Wah ini aneh Ini kenangi-kenangi 4 juta saya belikan ini Padahal Ya itu kan Terasa Saya sudah nonton Dan blablabla Itu bisa dibuang Selama dia tidak memiliki fungsi Buang Atau sumbangkan Atau jual Apalagi sekarang sudah banyak Situs-situs Menjual barang bekas Atau mulai dari Ebay Apalagi Kaskus Tokopedia juga bisa Jual barang bekas Mujudagang Dan yang terakhir Ringankan satu-satu Mulai dari pakaian Pakaian itu cukup 6 katanya Paling banyak 10 pakaian Sepatu Paling banyak Kalau tidak salah 4-5 gitu Sepatu Gawai ya Satu gitu Gawai itu ya Laptop HP dan sebagainya Makanya tadi saya sempat Komentari Karena Kalau disini Menurutnya gawai Ya satu aja Itu pun juga Tidak mesti mahal Tapi Panjang Usianya gitu Bukan Keluar lagi Tahun ini Ganti lagi Kalau masih Berguna Ya tidak mesti diganti Even kita punya uang Jadi Bersikap hidup minimalis Bukan berarti kita pas-pasan Bersikap hidup minimalis Adalah Punya pilihan Untuk Mengendalikan Barang-barangnya Nah kayak itu tadi Gadgetnya Tidak bisa dikendalikan Bunyik disana-sini Sehingga Perlatan Contoh Mobil Dan sebagainya Itu juga Kalau memang kita Tidak perlu mobil Ya Ngapain beli Apalagi Kalau tadi Katanya Anca Sampai harus kredit Kalau memang Kita tidak butuh-butuh Amat Ya enggak mesti Even itu motor Bahkan nanti Dijelaskan Bagaimana Berjalan Itu lebih Membuat hidup kita Lebih ringan Dibandingkan Memiliki kendaraan Nah termasuk rumah nih Kalau kita bicara Mending isi rumah Rumah Perlukah kita memiliki rumah Itu pertanyaannya Nah saran dari Ferncinjai Rumah Semakin kecil Semakin bagus Hindari Ruang-ruang ekstra Yang memang Tidak ada penghuni Di situ Kecuali Satu saja Plusnya Itu ruang Apa namanya Kamar tamu Itu pun juga Satu saja Apalagi sekarang Ada platform Berbagi kamar Misalnya Red Doors Itu platform Berbagi kamar Atau yang berkembang Di barat Airbnb Nah Sarannya lagi Kalau Ferncinjai Kalau memang Tidak memiliki rumah Dalam artian rumah kecil Mending apartemen Kenapa? Karena Tidak banyak Maintenance-nya Kalau apartemen Lebih minimalis Penataan ruangannya Dan sebagainya Kita hanya membeli ruangan Yang memang kita butuhkan Departemen itu Nah Di bab kedua Itu adalah Meringankan langkah Ini dalam artian Lebih sosial Satu Kita harus Meringankan Langkah Dengan mengurangi Sampah Sampah ini banyak sekali Contoh Kalau ada pilihan Makan di tempat Atau bawa pulang Makan di tempat Karena Anda Menyisakan sampah Kayak Stereoform Dan sebagainya Kayak tadi Saya baru pikir juga Pas makan Waduh Kenapa saya Nggak makan di sana saja Mungkin Kita berpikir Itu simple Tetapi kali banyak Kali 7 miliar Manusia di bumi Melakukan itu Apat gak banyak Sampah di lautan Sedotan Dan sebagainya Makanya Berulang kali Saya tanya Ali Kalau saya dibikinkan sesuatu Nggak usah pakai sedotan Pakai sedotan lagi dia Mungkin dia total ya Total Totaliter Totaliter Mungkin dia adalah Soharto dalam Bentuk seorang barista Misalnya juga Apa namanya Plastik-plastik Yang lainnya itu Kita harus minimalisir Kenapa? Karena itu Ya ini lagi dia Karena Kita harus mengurangi Sampah Seperti saya bilang tadi Satu orang Tapi kali 7 miliar Kali 7 miliar Sampah Banyak kan Nah yang kedua Makan dengan ringan Apa maksudnya Makan dengan ringan Makan dengan ringan Itu adalah Memakan yang lokal Disini disebutkan Makanlah makanan yang Fresh Dalam artian Kita tahu Dimana ditanam Itu makanan Makanya Beberapa minggu belakangan Teman-teman Resensi makannya Kentang lokal Daripada kentang French fresh Itu yang kita Kentang apa namanya Kentang cepat saji Apakah itu di KFC Ataupun di Alfa Media Yang kita goreng sendiri Mending itu kentang lokal Apalagi yang kita tahu Bahwa itu berada Di wilayah Daerah kita Membantu pertanian lokal juga Itu bagaimana kita Makan dengan ringan Supaya kita tahu Kurangi juga Konsumsi daging Supaya kita tahu juga Bagaimana meringankan Beban-beban kita Selanjutnya Membersihkan diri dan Rumah dengan ringan Misalnya Disini dijelaskan Kalau tidak perlu Pakai bahan kimia Tidak usah Kalau bisa pakai Bahan-bahan yang natural Atau alami Lebih baik Kecuali sangat Tidak bisa Untuk tidak pakai Bahan-bahan kimia Misalnya Kalau kita bicara nih Sampo Apa itu sampo Betul-betul membantu Kehidupan kita Menjadi lebih ringan Atau ternyata Menyusahkan nih sampo Sehingga kita harus Isi dia dengan air Tuh Anak kos kan Iya anak kos gitu kan Habis samponya Kemudian Belum cukup Belum ada kiringan Isi dulu dengan air Parfum diisi dengan air Kispray diisi dengan air Lama-lama dompeknya Isi juga air Itu membersihkan rumah Dengan air Kurangi belanja Kurangi belanja Dalam artian Betul-betul bergaya Hidup yang betul-betul minimalis Kita kan ini Kalau teman saya dulu bilang Adi Waktunya kita baru mabah Di Di Makassar Dia bilang Kalau kita hidup di luar itu Banyak cukup Sedikit cukup Maksudnya apa Satu juta dikirimkan Satu juta Cukup Itu satu bulan Serus ribu dikirimkan Cukup juga Itu artinya memang kita ini Tidak mengontrol Keuangan kita Padahal Bertambahnya gaji Tidak mengindikasikan Bertambahnya pengeluaran Apa yang membuat orang kaya? Sederhana Orang kaya karena Banyak pemasukan Sedikit pengeluaran Itu aja Tapi kita kan memang mental Sudah miskin memang Kita mau kaya Karena dengan kaya Kita bisa beli Lebih banyak barang Bisa lebih banyak tesiran Bisa lebih banyak Istri maybe Karena kita menganggap Bahwa dengan kaya Lebih banyak lagi Saya dapatkan sesuatu Lebih banyak Belum tentu Lebih baik Makanya kurangi belanja Biar naik terus Kalau dengan naik terus Gaji Tapi naik terus Jual pengeluaran Ya kapan kaya-nya Itu namanya Stagnan aja gitu Biar sampai umur 60 tahun Kita akan tetap miskin Makanya saya Salah satu kesyukuran Saya tinggal di Mamujud Satu tahun belakang ini Sedikit sekali pengeluaran Mungkin sehari cuma Ya berapa Mungkin 30 ribu Kali satu bulan Cuma satu juta Di Makassar bro Waduh Satu juta sedikit Eh satu juta Serus ribu sedikit Satu kali ke Leo Air Tasning Dilihat susi Pasti enggak deh Gitu Kalau dibilang Berada mana potwanya Selalu saja ada cara-cara Untuk dapatkan uang Tetapi ya gitu lagi Hidupnya boros Nah selanjutnya Membeli barang bekas Kalau ada pilihan Antara barang bekas Dan barang baru Dan Barang itu Tidak mesti kita unjuk sosial Ya mending beli barang bekas Asalkan jangan istri Istri bekas Kalau istri ya istri baru ya Nah misalnya Atau apa yang kita Mau butuh Laptop Kalau anda mesti-mesti Banget aja baru Ya enggak apa-apa second Apalagi sekarang Banyak miss second Yang Yang baru satu bulan Pemakaian Sudah dia jual Tapi harganya turun sekali Itu adalah pilihan Yang bijak gitu Buku pun juga begitu Kalau memang bukunya Itu tidak penting banget Untuk kita beli dan simpan Yang enggak usah Kalau bisa buku digital Ya buku digital Makanya Terakhir-terakhir ini Setelah kita mengetahui Ada ipos Dan telegram Dan Apa Islamic edisource Buku relatif berkurang Tapi bukan berarti Tidak ada sama sekali Masih ada buku di resensi Tapi lebih banyak buku digital Nah perlengkapan hobi Juga begitu Carilah hobi-hobi Yang Tidak butuhkan Biaya hidup lebih bahal Contoh ada sinur saya Di Makassar Hobinya bro Itu golf Waduh Golf Ya you know lah bagaimana golf Contoh juga sekarang Dulu lari itu kan gratis Sekarang menjadi gaya hidup Juga itu lari Kata senior saya Kenapa? Karena harus beli lagi Nike Patu Nike Atau New Balance Kemudian Bajunya juga harus keren Harus baju lari Kenapa kalau baju bola dipakai Ini bukan baju lari Baju lari itu Baju lari itu Nyerap keringat Misalnya kan Harus lagi beli Headset Headset kutsus Dan sebagainya Itu Apa ya Menjadi gaya hidup Juga ini lari Padahal Awalnya cuma sekedar Olahraga Nah Itu hobi Maka cari hobi-hobi Yang relatif Lebih Ekonomis Contoh Futsal Itu lumayan ekonomis Itu futsal 10.000 satu Berapa kali kita futsal Empat kali Empat puluh ribu per minggu Satu bulan cuma 160 Ya setara lah Dengan fitnessnya Bruzen 150 150 Setara kita 160 Nah Selanjutnya Barang kenangan Ini barang kenangan Kalau menda dibutuhkan Ya gak usah Alih-alih dibutuhkan Dia bisa saja Bikin Apa ya Bikin apa Enca? Kira-kira Dia bisa bikin Dia bisa bikin Susah move on Susah move on Ya betul Saya susah menyebutnya Susah move on Karena mungkin saya Susah move on Nah Selanjutnya hadiah Hadiah juga seperti itu Kita evaluasi Perlengkapan bayi Termasuk Ini apa lagi nih Perlengkapan bayi Ada bayi baru Beli lagi Padahal bisa pakai Anu kakaknya Bisa pakai bayi lama Bukan bayi lama Anunya kakaknya satu Atau sepupunya Kan bisa begitu Gak mesti baru kan Apalagi gak ada Teknologi mutahir Terhadap perlengkapan bayi Tuhan gak ada Dia gak IT-IT banget Mainan juga seperti itu Dekorasi juga seperti itu Begitupun dengan mebel Nah di bab ketiganya Adalah meringkankan Kadar stress Nah ini sudah masuk Kepada kondisi batin Atau kejiwaan Yang pertama Kurangi kesibukan Lebih banyak kesibukan Lebih rentan stress Maka orang-orang Yang betul-betul Kalau kita mau katakan Sukses atau bahagia Dia itu sedikit kesibukannya Kita kan merasa Terus sibuk Kita selalu merasa sibuk Atau bahkan kita Cari-cari kesibukan Padahal Ya cuma main gadget Apakah main game Atau sosmed Kita ya merasa aja sibuk Apakah kita ditanya Kenapa aku gak baca Itu juga kak Sibuk kak Hello Sibuk 24 x 7 24 x 7 268 jam Oke ya Kalau anda sibuk Habibi Habibi Presiden Indonesia ketiga Dia berapa jam setiap hari Baca buku 7,5 jam 7,5 jam bro Untuk menghabiskan Satu buku Kurang lebih 10 jam Itu artinya Habibi Sekitar Ya bisa satu buku Atau dua buku Dalam dua hari Habibi 7,5 jam Presiden lo bro Siapa kita gitu Yang pengangguran Atau dalam bahasanya Sutris Nikita ini kecebong Tiba-tiba langsung Merasa Saya sibuk kak Ada waktu membaca Hello Butuh seribu Habibi Untuk Indonesia lebih baik Kalau satu Habibi Dan seribu kayak kita Ya sama aja Jadi kurangnya kesibukan Yang tidak relevan Kalau teman-teman Di resensi Selalu menyebutnya 24 Habit 24 Habit 24 24 Habit 24 jam Ini hanya ada 24 Habit Itu aja yang diulang Ditingkatkan terus Apa 24nya Itu pembahasan lain Jelasnya 24 Habit Ini saja yang kita ulang-ulang Mulai membaca Olahraga Sholat Mengajir dan sebagainya Ada lima aspek itu Aspek spiritual Intelektual Sosial Fisikal Dan finansial Itu aja lima yang diulang-ulang Ditingkatkan Dikembangkan Diperbaiki Seterusnya Jadi kurang Kesibukan Kemudian Itulah yang kemudian Menciptakan rutinitas Rutinitas produktif Selanjutnya Menolak dengan ringan Hal-hal Yang memang tidak relevan Dengan Passionnya kita Atau kesibukannya kita Tidak usah gitu Tidak semua hal Harus kita Masuki Contoh dia bilang tadi Anca Masa kita mau Urusi orang lain Orang lain Bikin status apa Kita komentari apa Padahal hidup kita Tidak beres-beres amat Kita mau Apa namanya Sekarang kecenderungannya Ini saya lihat Anak-anak muda Mustad Dalam tanda ku Dia yang mustad Di semua sosmednya orang Khususnya cewek Dia seorang bijak Kebanyakan tuh Kebanyakan kan gitu kan Kemudian Dia jadi Kalau dia tidak bisa Mustad Minimal motivator Padahal hidup kita Tidak keren-keren amat Nah buku terbarunya Mark Manson Bahas itu Bukunya itu adalah Warna biru Judulnya Semua yang kita tahu Tentang dunia itu adalah Fuck Kenapa? Karena Kita selalu merasa Bahwa Kita ini penting Padahal kita ini Biasa-biasa aja Kita adalah secuil Manusia dari 7 miliar manusia di dunia Kita selalu merasa Kita penting Pala santai aja Nah maka Tolaklah dengan ringan Seperti yang berulang-ulang Kita bahas Warren Buffett bilang Bahwa salah satu ciri Orang sukses adalah Lebih banyak katakan tidak Daripada iya Nah tolaklah dengan ringan Misalnya orang barat itu Biasa menolak No thanks Kan gitu aja Atau kalau kita Biasa Tidak bro Terima kasih Kita susah mengatakan tidak Contoh Halo Dinda Kerjakan lah tugasku Susah bilang tidak Padahal kita punya kesibukan sendiri Contoh Misalnya Dimana Bro Kutung ke dirum Kutung ke dirum Main tidur Satu kali Satu jam Eh akhirnya sampai subuh Susah bilang tidak kita Padahal itu bertentangan Dengan produktivitas kita Budaya tidak enak Padahal itu Kamu pelesi juga Padahal dia mau juga Sebenarnya Nah itu harus kita tolak Dengan ringan Kalau tidak sesuai dengan Passion dan Orientasi kita Maka ringankan jadwal Ini relevan semua nih Kurangin kesibukan Tolak dengan ringan Untuk meringankan jadwal kita Supaya jadwal kita Tidak berjimun Orang-orang smart Kalau di buku kemarin Berintesi katakan Bahwa orang smart itu Dia berusaha Mendelegasikan Tugas-tugas yang tidak penting Pada orang lain Dan dia fokus Pada tugas-tugas penting Dia fokus memperlama Dan mempermantap Tugas-tugas yang paling penting Nah Yang kemudian Bagaimana kita ringankan Makanan sukses Nah ini penting sekali Menurut saya nih Di sub-bub ini Kenapa? Karena Sukses menurut kita itu Selalu meminjam Definisi suksesnya orang lain Bahwa sukses itu Paling tidak tiga Yaitu punya mobil yang mewah Rumah yang besar Dan pekerjaan yang Banyak gajinya Itu tiga Paling tidak mesti Kenapa? Karena kalau kita punya rumah yang besar Pasti KPRnya juga besar Kalau kita punya mobil mewah Pasti cicilannya juga besar Maintenance-nya besar Dan pajaknya juga besar Dan dia tidak pakai premium Dia pakai Pertamax Nah kalau kita juga punya gaji yang besar Tingkat stres juga besar Sehingga sukses tidak mesti bergaji besar Berumah besar Dan bermobil mewah Tidak mesti Kita bisa Meremuskan kembali Sukses kita masing-masing Karena sukses itu Sangat unik Bagi setiap orang Misalnya Definisi sukses bisa saja Bisa membiayai rumah tangga saya Ditambah Mengerjakan apa yang saya cintai Gitu saja Sesederhana itu misalnya Kalau bagi saya ya Bisa menghidupi keluarga saya Dan bisa mencintai apa yang saya kerjakan Itu sudah sukses Nah selanjutnya Matikan koneksi Sehingga Kita itu bersosmed Hanya pada Jam-jam istirahat Misalnya jam makan siang Atau jam makan malam Itu saja Baik itu menjawab surel Atau email Menjawab WA IG dan sebagainya Kita Waduh Kayak rutinitas itu Apa kerjaanmu bro Bermin sosmed Menjadi pekerjaan itu Bermin sosmed Padahal kan itu Apa ya Kalau sarannya Fransin J Satu jam aja Satu hari Menyentuh gadget itu Satu jam satu hari Selama tidak berhubungan dengan pekerjaan Beda kalau misalnya Pekerjaannya di HP Atau di laptop Ya gak apa-apa juga Lebih satu jam Tapi kalau hanya untuk Sekedar entertain Ya gak lebih satu jam Nah caranya gimana Matikan koneksinya Atau kasih Mau di pesawat kah Atau minimal Silent Silent dia Kalau HP saya itu Silent terus Bahkan Apa namanya Dayanya itu Daya lampunya Cahayanya itu Nol Supaya mengurangi Distraksi digital Atau gangguan-gangguan Digital Nah Bab terakhir Adalah meringankan jiwa Bagaimana kita Regup kehidupan Dengan Berprinsip hidup Menjauhi Keriuhan Dalam artian Tenang Karena orang yang tenang itu Pasti dia akan merasa ringan Caranya gimana Satu Dia berkata-kata dengan ringan Dia enggak Dia Orang Tadi mungkin Lupa dijelaskan Lohan Cep Orang yang hidupnya minimalis itu Selain dia Mindsetnya ya Minimalis Kata-kata aja minimalis Dia jarang sekali bicara Dia hanya bicara pada forumnya Contoh Misalnya Nyebarkan podcast Ya itu dia harus bicara Masa ini orang podcast kita diam Nah kita ini sebaliknya Pas ada diskusi Diam Tanggapannya Saya kira ini menarik ya Bagus ini Silahkan lanjutkan Nah pas Tidak lagi diskusi Bacot Mencoba menjadi ahli dalam segalanya Ini kan agak lucu juga ini Kehidupan kita gitu Kita balik segala sesuatunya Ada forum diskusi Kita diam Lagi orang Tidak forum diskusi Santai-santai Lu bacot gitu Apa lagi di sosmed ya Kehidupan bacot itu disitu Sehingga Kalau saya pribadi Cuma satu sosmed Instagram itu pun Tidak memiliki Following Satu masa sekali Karena menurutku Ya bacot Gitu bacot sekali tuh Sosmed Dan mempengaruhi Alam bawah sadar kita Dia berkata-kata dengan rian Dengan ringan Orang yang bersini Hidup minimalis Atau Gaya hidupnya ringan Dia itu Lebih memilih berjalan Kalau kita tidak butuh banget Mobil ya Tidak usah Atau kalau dia bilang Agak jauh Kalau jauhnya tidak jauh-jauh banget Mendingnya sepeda Bahkan berjalan Kecuali Misalnya Sudah tidak bisa Tidak pakai mobil Ya pakai mobil Misalnya Kemajene Masa jalan kaki Kemajene Mau kijauh naik kereta Enggak ada Ya bisa juga Nesande Nesande kita yang dayung Sandenya Itu bisa juga Nah Berjalan itu Bisa melepaskan ego Karena kita bisa melihat Alam dan sebagainya Sehingga kita menjadi Lebih flow Dalam artian Mengalir Nah berbuat baiklah Dengan lebih banyak Berdiam Khususnya berdiam diri Kalau di sini Buku sini Itu disebutnya meditasi Tapi kalau kita umat muslim Ya bersikir Nah bersikir sebenarnya itu Membuat kita bisa Lari dari kepenatan Dalam Ya meringankan beban hidup kita Kita anggap sekarang Bersikir justru beban Sudah sholat Langsung tiba-tiba pergi Padahal Padahal ya takib Dari hidup Bahkan cara mengurangi Stres Nah kekurangannya Tidak ada gambar Buku ini Saya tidak tahu di situ Tidak ada juga Karena kalau saya bandingkan Dengan bukuan Minimalis juga Judulnya itu adalah Goodbye Things Atau Selamat tinggal Benda-benda Itu orang Jepang Fukuyo siapa Ada saya lihat di telegram Itu dia ada gambarnya Jadi bagus Tapi saya fokus ke gambar Pas baca buku itu Bagus juga ini Gambar-gambar Minimalis sekali Lihatnya orang Jepang Tempat tidurnya saja selimut Kan Selimut itu baru digulung-gulung Di dalam lemari Tidak ada itu Orang Jepang punya kursi-kursi Tidak ada Dia duduk melantai Lebih minimalis orang Jepang Itu yang kemudian Diadopsi juga oleh Jobs Steve Jobs Itu juga tidak punya Barang-barang sama sekali Cuma buku saja Ditumpuk-tumpuk Itu pun bukunya Tidak pakai rak Silahkan baca biografinya Steve Jobs Nah itu yang kemudian Mengilahami Steve Jobs Untuk buat Apple Apple yang sangat-sangat Minimalis itu Tapi harganya maksimalis Nah itu kekurangannya Tidak ada gambar Kesimpulan saya Hidup ringan Atau Lightly Lightly Ini terjemahan Inggrisnya Judulnya Lightly Hidup ringan Artinya Ringan beban materi Dan imateri Artinya Lebih sedikit pengeluaran Lebih sedikit juga Beban dosa kita Karena kita tidak Bergaya hidup boros Atau mubasir Hidup ringan juga itu artinya Hidup ringan sebagai Individu dan sosial Artinya tidak banyak Tanggung jawab Individu dan sosial Karena tidak Mencemari ke lingkungan Dan hidup ringan itu artinya Ringan Dunia Tanggung dunia Tanggung jawab dunia Dan tanggung jawab Akhiratnya Nah sekira itu Resensi podcast kita malam ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.